...ya pasti dari pihak KUI kan untuk menamaikan... ...itu kan prosesnya, jadi kita nggak tahu, jadi... ...pemirsa ada berita update hari ini, tegas polisi tetap lanjutkan proses hukum Rizky Bilar meski laporan dicabut Lesti Kejora. Lesti Kejora resmi cabut laporan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Rizky Bilar. Meski laporan telah dicabut, proses hukum tetap berjalan, Rizky Bilar bahkan masih harus menjalani masa tahanan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi ungkap alasan Rizky Bilar masih ditahan... ...meski Lesti Kejora sudah cabut laporan. Nurma menyebut, penahanan terhadap Rizky Bilar tetap harus dilakukan. Pasalnya, surat penahanan telah diterbitkan oleh kepolisian. Jadi penahanan sudah kita terbitkan ya, itu jelas, jadi kita tidak bisa berandai-andai. Jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan itu jelas harus kita lakukan. Terang Nurma dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Nurma menegaskan jika proses hukum harus tetap berjalan meski Lesti sudah cabut laporan. Apabila benar terjadi perdamaian maka harus melalui delik aduan. Untuk yang jelasnya itu di delik aduan, jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan itu semua bisa selesai ya. Tapi tetap dengan proses yang ada, sambung Nurma. Lebih lanjut Nurma menyampaikan jika keputusan dibebaskannya Bilar merupakan wawenang penyidik. Jika memang ada perdamaian kemudian, nah itu nanti wawenang ada di penyidik, tutup Nurma. Sementara itu menyesal, Lesti Kejora sambil nangis-nangis minta Rizky Bilar tak ditahan. Setelah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT, Lesti Kejora secara mengejutkan memutuskan untuk mencabut laporannya. Diketahui, Rizky Bilar telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan KDRT Lesti Kejora. Bahkan Rizky Bilar telah dimunculkan kehadapan media dengan mengenakan pakaian tahanan. Tak berselang lama Lesti Kejora mencabut laporannya kepada Rizky Bilar. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul. Bahkan menurut penuturannya Lesti Kejora sambil menangis meminta agar suaminya tak ditahan. Akan tetapi justru pihak Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya sebab Rizky tidak mengakui adanya KDRT. Pemain sinetron Rizky Bilar disebut tak mengakui telah melakukan KDRT terhadap istrinya, Lesti Kejora. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, yang mengungkapkan hal tersebut. Selain itu, ia mengatakan bahwa Rizky Bilar juga tidak menyesali perbuatannya. Pasalnya, Bilar merasa tidak melakukan tindak KDRT tersebut. Tidak ada pengakuan-pengakuan, kata Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, dini hari. Tidak ada penyesalan tidak ada, imbuhnya. Selain itu, pihak Bilar juga berharap bisa menyelesaikan kasus ini secara damai. Dari sebelum-sebelumnya kan kita harapkan seperti itu. Damai, pujar kuasa hukum Rizky Bilar yang lain. Surya Dharma simbolon seperti dikutip dari KH Infotainment. Kan lebih baik kita mencari kebaikan daripada permusuhan kan. Itu ajalah, imbunya.